Halo, halo. Saya mute semua seperti ya, sebentar, sebentar. Oh, iya, iya. Oke. Ya, nggak apa-apa sih, nggak usah. Nanti dibuka malah ambiar nanti. Oke, sudah saya buka sih. Kalian bisa bersuara mungkin ya, sepertinya. Sudah saya aktifkan. Oke. Oke, udah banyak nih yang gabung. Oke, udah kangen kampus belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah di rumah. Sudah di rumah. Oke, aku akan ini, ajak kalian virtual tour. Sada. Jadi virtual tournya berarti nggak usah pakai ini. Oke, oke. Nah, sekarang sedang di kampus. Oke. Lagi di kampus nih. Yang kangen kampus. Keren. Kangen sopanya, Kak. Kangen nih, masih empuk. Oke, ada yang baru loh. Mana, Pak? Apa tuh, Pak? Kita lihat ya. Oh, iya. Oke, kasih like dulu 500. Aku akan kasih. Di gue. Tampilan baru, Prodi. Namaku. Teret, teret. Wah. Wah. Keren. Oh, iya. Belum ada lihat ya. Belum, Pak. Ini ruangannya tapi masih merantakan sih. Terima kasih. Kangen kampus belum? Kangen ya? Kangen, Pak. Oke, oke. Ya. Tetap sehat, tetap semangat lah pokoknya. Saya juga udah sering kampus ini. Bosen di rumah. Oh, kamu di kampus, Dit. Iya, Pak. Numpang wifi-an, Pak. Pasti ada masih semangat pakir. Wifi, ya? Kangen kampus belum? Kangen, ya? Kangen, Pak. Kangen, Pak. Lihat, Bapak. Tadi jalan di depan. Tetap sehat, tetap semangat. Oke, Dit. Siap. Kita juga udah sering kampus ini. Bosen di rumah. Itu YouTube, itu ya? Kamu di kampus, Dit. Nge-lag, nge-lag, Dit. Oke, saat ini ada sekitar 100 orang di Zoom. Kemudian ada sekitar 46 orang di YouTube. Jadi sekitar 150. Padahal sebenarnya saya estimasi kemarin kalau mahasiswa yang aktif, 19, 18, 17, itu sekitar 500 orang ya. Tapi di sini sepertinya masih 150. Apakah sudah diinfokan ke setiap angkatan semuanya? Sudah diingatkan teman-temannya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Oke, ya sudah. Mungkin ini kita mulai saja biar tidak terlalu lama. Nanti bagi teman-teman, ini info akan saja. Bagi teman-temannya yang mungkin sekarang sedang lampu mati atau internetnya sedang bermasalah, nanti video ini akan otomatis tersave di YouTube dari Prodi. Nanti silakan kalian play lagi di YouTube-nya Prodi. Sehingga kalian bisa dapat info full ya. Sehingga otomatis nanti disave di YouTube-nya Prodi.tl. Ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin Pak Awal kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Awaludin disini mewakili Prodi untuk membuka acara kita pada sosialisasi konversi kurikulum yang kita laksanakan di sesi yang kedua. Karena di sesi pertama sudah kami sampaikan pada bulan Maret, semester genap, semester lalu. Dimana harapannya bahwa pada siang hari ini kita ingin menyampaikan kembali apa yang menjadi penasaran kalian dan beberapa pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan yang sudah kalian sampaikan di form pengaduan. Seperti itu. Mungkin silakan saya berikan waktu kepada Pak Awal untuk membuka acara. Mungkin sekaligus memberikan arahan. Pak Awal, mikrofonnya masih mute, Pak. Oke, sorry. Dengar ya suara saya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Elita. Adik-adik mahasiswa gimana kabarnya di rumah masing-masing? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Dalam keadaan, ya saya yakin tidak 100% semangat gitu ya. Karena di tengah kondisi pandemi ini. Tapi saya mendengar dan juga melihat beberapa dari kalian sudah ada yang di Jogja. Sudah balik ke Jogja lagi. Tapi insya Allah dengan ini, kalau saya kemarin lihat memori saya gitu, harusnya ini kita sudah pesta gitu ya. Sudah pekta gitu ya. Sudah jadi senior gitu. Tapi sementara kalian harus tertunda sejenak karena COVID-19 ini. Tapi nggak apa-apa, itulah yang harus kita hadapi dan kita harus tetap berjalan ya. Kita harus tetap survive. Nah, dengan adanya perubahan kurikulum dari 2013 ke 2019, itu tentunya perubahan yang positif. Berbagai macam keluhan, itu insya Allah sudah kami minimalisir. Karena kami dari tim kurikulum itu sudah mendesain sedemikian rupa agar tidak merugikan mahasiswa. Kalaupun ada yang mahasiswa yang dirugikan, itu akan kita carikan jalan keluarnya. Nah, sayangnya kalian pada saat sosialisasi pertama kemarin itu tidak semuanya bisa datang dan bisa menyimak secara langsung. Sehingga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya. Padahal sebenarnya pertanyaan itu sudah bisa dijawab pada saat sosialisasi di periode pertama kemarin. Seperti itu. Sehingga sosialisasi kali ini khusus buat kalian semuanya dengan harapan agar semuanya bisa menjadi jelas. Nanti ada Bu Fina dan juga Bu Elita yang akan membantu kalian untuk memecahkan masalah kalau memang ada masalah. Tetapi nanti mohon Bu Elita dan Bu Fina itu langsung saja to the point terhadap permasalahan-permasalahan yang diadukan. Yang diadukan kemarin oleh mahasiswa. Lalu mungkin ada perwakilan angkatan mungkin nanti diberikan kesempatan untuk menyampaikan undek-undek atau yang lain. Oke, ini masih satu kesatuan karena kita sudah meninggalkan sistem Unisys. Nah, besok akan ada sosialisasi lagi sama menggunakan Zoom dari BSI. Jadi mohon kalian agar bisa hadir ataupun mengikuti sosialisasi tersebut. Karena ini model baru jangan sampai nanti akan kehabisan kelas dan lain-lain ya. Karena nanti ada pra-ke-in dan yang lainnya. Infonya gitu ya. Pra-ke-in itu ya sudah seperti ke-in. Karena nanti ketika ke-in itu tinggal nge-klik saja. Jadi rebutan kelasnya ya pada saat pra-ke-in. Nah, bagaimana nanti lebih jelasnya mungkin bisa ditanyakan besok melalui sosialisasi dari BSI. Pengantar dari saya, itu saja. Intinya bahwa tidak ada yang direbikikan di sini. Kami berusaha semaksimal mungkin agar mahasiswa tetap bisa dapat mata kuliah, bisa lulus tepat waktu. Itu saja. Demikian, bila itu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awal atas tausiahnya ya. Mungkin yang kangen sama Pak Awal sudah terabati ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan saja biar tidak terlalu formal sekali acaranya. Langsung to the point saja. Nanti akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama nanti akan dijelaskan oleh Bu Fina sedikit mengulang kembali, tapi mungkin tidak keseluruhan ya. Langsung to the point. Kemudian nanti Bu Fina akan langsung menjawab dari form pengaduan yang sudah kalian sampaikan di Google Form. Kemudian nanti akan kita buka sesi tanya-jawab yang nanti akan mungkin saya bantu menjawab. Nanti kalau tidak bisa mungkin saya akan dibantu oleh Bu Fina maupun mungkin Pak Awal. Ya, Bu Fina mungkin langsung saja Bu. Ya. Baik. Ya, saya mulai ya. Semuanya, ya ini terkait konversi kurikulum yang walaupun sebenarnya sudah kami sampaikan di awal semester genap bulan Februari lalu ya, kurang lebih Maret lah kira-kira. Jadi terkait perubahan kurikulum yang sekarang sedang kita lakukan. Dari sosialisasi konversi kurikulum menuju kurikulum 2019. Ini juga sudah kalian lihat pada saat sosialisasi waktu itu. Ini adalah pohon kurikulum. Jadi, kalau dari gambar ini ini adalah SKS atau matakulia-matakulia yang ditempuh mahasiswa teknik lingkungan dari mulai semester 1, semester 2, sampai semester 8. Jadi semester 1 ada 20 SKS, semester 2 ada 20 SKS, semester 3 ada 20 SKS, semester 4 ada 20 SKS, semester 5 ada 20 SKS, semester 6 ada 21 SKS, dengan 2 matakuliah pilihan, semester 7 ada 17 SKS, dengan 3 matakuliah pilihan, dan semester 8 ada 10 SKS, dengan 1 matakuliah pilihan. Skema ini masih tetap bisa kalian tempuh dengan, ini untuk yang 2019, 2018, dengan skema kalau ingin kuliah selesai 3,5 tahun. Jadi, nanti kalian bisa diskusi sama DPA masing-masing. Tapi, diskusinya ya, dengan membawa ini, atau dengan membawa KHS yang sudah kalian punya. Jadi, mana yang kurang, mana yang belum, mana yang bisa dilakukan. Lalu, di matakuliah, matakuliah, ini sudah ada sebenarnya di edaran yang sudah dikeluarkan Prodi kemarin. Jadi, untuk mahasiswa, karena ini akan semester ganjil, semester 3, semester 5, dan semester 7, jadi matakuliah, matakuliah inilah yang akan kalian ambil di semester depan, semester ganjil depan. Cuma beberapa sudah diambil, jadi seperti ekologi. Ekologi ini sama dengan ilmu lingkungan, yang sudah diambil pada saat semester 1. Jadi, mahasiswa semester 3 sudah mengambil ini. Ini, mikrobiologi juga sudah. Praktikum mikrobiologi juga sudah. Jadi, dari jatah yang harusnya menjadi matakuliah untuk diambil di semester 3, itu sebagian sudah diambil oleh kalian, Angkatan 2019. Terus semester 5 juga seperti itu. Beberapa sudah diambil, seperti hajin industri. Karena sebagian kemarin sudah kami arahkan untuk ambil K3. Jadi, kalau sudah ambil K3, pasti akan dikonversi ke hajin industri. Kalau lebih seperti itu. Ini Islam Rahmatan Lialabin, saya lupa nanti deh, ada aturan. Berapa JT SKS per angkatannya. Kalau untuk semester 7, mungkin masih banyak. Ini semuanya masih harus diambil. Karena memang belum mengambil matakuliah-matakuliah ini. Oke, ini adalah skema tempuh untuk setiap angkatan. Jadi, baik semester 3, semester 5, sampai semester 7. Kalau kalian melihat tedaran yang sudah dikeluarkan oleh Prodi kemarin, semester 3 itu ada beberapa matakuliah yang sudah diambil. Begitu juga semester 5. Nah, kurang lebih semuanya itu, kalau dari 2019, tadi, matakuliah yang harus diambil berdasarkan kurikulum 2019 itu ada 15 SKS saja. Tapi, anjuran dari kami, karena memang ini belum diambil, dan bisa diambil. silakan untuk angkatan 2019 atau yang menempuh semester 3, itu menambah matakuliah hijen industri dan praktikum kimia lingkungan. Jadi, nanti pada saat perakein, itu sudah mulai bisa diambil dua matakuliah ini. Jadi, total semester 3 nanti akan menempuh 18 SKS. enggak berat-berat amat kan ya, kurang lebih. Nah, terus untuk semester 5. Semester 5 itu jumlah SKS tempuh. Kalau berdasarkan kurikulum 2019 itu ada 15 SKS saja. Karena yang tadi saya sampaikan, ada yang sudah diambil, seperti hijen industri, salah satu contohnya. Terus, anjurannya, kalian boleh menambahkan matakuliah pilihan. Semester depan akan banyak variasi matakuliah pilihan yang dibuka oleh Prodi. dan ada catatan untuk angkatan atau untuk mahasiswa semester 5. Catatannya adalah pemilihan matakuliah pilihan itu kalian kan 12 SKS. Nah, itu terbagi menjadi dua aturan. Di mana 12 SKS itu, 6 SKS merupakan matakuliah peminatan utama dan 6 SKS sisanya merupakan matakuliah pilihan umum. Jadi, silakan diatur. Saya mau ambil saya mau ambil matakuliah peminatan utama apa saja. Nanti dicek dengan matakuliah yang keluar semester ganjil nanti. Saya nggak tahu. Mungkin jadwal sudah keluar atau belum ya. Intinya kalian ngecek di jadwal nantilah ya. Lalu, untuk yang mahasiswa semester 7. Jumlah SKS temunya 11 SKS. Lalu, untuk anjurannya, silakan menambah matakuliah pilihan karena di kurikulum 2019, syarat kelulusan itu adalah 148 SKS. Jadi, kalian harus menghitung sekarang, dilihat berapa KHS kumulatifnya, berapa SKS totalnya. Saya kalau mau lulus, harus lulus dengan jumlah SKS 148. Kurangnya berapa, tambah matakuliah pilihan yang memang belum diambil. Dan untuk semester 7, tidak berlaku aturan ini. Jadi, silakan kalian menyesuaikan dengan tujuan awal kalian memilih matakuliah pilihan sebelumnya. Ini adalah matakuliah pilihan yang saya sampaikan. Jadi, matakuliah pilihan itu ada di sini. Ada 8 matakuliah pilihan umum. Jadi, kalian mengambil 3 matakuliah pilihan di sini. Lalu, 3 sisanya kalian pilih dari ada 3 peminatan. Ada peminatan teknologi pengelolaan air dan air limbah. Ada peminatan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3. Ada teknologi peminatan manajemen kualitas lingkungan. Pilih kalian mau peminatan yang mana di antara 3 ini. Lalu tentukan... Bu Vina, sorry Bu Vina. Mungkin yang ditekankan, kamu harus milih satu yang utamamu mana. Itu aja dulu. Oh ya, ya, ya. Sekarang memang masih semester 5 juga ya. Jadi, itu ya. kalian pilih. Ya, tentukan ada di sekarang. Kalau kalian bingung, kalian boleh diskusi dengan DPA masing-masing. Bagaimana nantinya terkait pemilihan matakuliah dan peminatan matakuliah tadi ini. Oke, terus. Saya lanjutkan. Nah, saya langsung masuk ya ke pertanyaan yang masuk kemarin. Jadi, kemarin banyak sekali yang masih bingung. Matakuliah fisika dasar, kimia lingkungan, sama hidrolika. Fisika dasar, sepertinya sudah jelas sama kimia lingkungan ya, bahwa memang ini, itu adalah, fisika dasar itu adalah diambil, karena dia digabung dari matakuliah fisika dasar 1 dan fisika dasar 2. Menjadi matakuliah fisika dasar. Nilainya adalah diambil nilai yang terbaik di antara kedua nilai ini. Terus, kimia lingkungan juga seperti itu. Kimia lingkungan 1 dan kimia lingkungan 2. Jadi, kimia lingkungan. Cuma kemarin ada yang muncul, ada yang bertanya, Bu, di KHS semester saya nggak ada. Tapi di KHS kumulatif saya nggak ada. Itu terkait sistem ya. Jadi, mungkin dari kami sendiri melihat bahwa memang karena ini berangkat dari 2 semester yang berbeda, jadi di sistem tidak dimasukkan ke dalam per semesternya. Jadi, dimasukkan ke dalam KHS kumulatif. Kemarin terakhir yang setelah kami seperti itu. Terus, untuk hidrolika, hidrolika, nah ini yang perlu dicatat bahwa iya, fisika dasar dan fisika kimia lingkungan itu dari fisda 1 dan fisda 2. Tapi kalau hidrolika, bukan dari megflu 1 dan megflu 2. Hidrolika itu dari mekanika fluida 2 dengan praktikum mekanika fluida. Jadi, kemarin ada yang menanyakan, Bu, terkait megflu 1 dan megflu 2 saya, itu nilai yang terbaik ini. Tapi kok nilai saya muncul hidrolikanya ini? Karena memang hidrolika bukan dari megflu 1 dan megflu 2, tapi dari praktikum sama, praktikum megflu sama mekanika fluida 2, kurang lebih itu ya. Beberapa yang gabungan lainnya adalah ibadah dan ahlak. Jadi, kemarin ada yang menanyakan juga, ibadah dan ahlak saya hilang. ibadah dan ahlak saya hilang jelas karena akan dikonversikan ke Islam Ulil Albab. Terus, dan untuk yang sudah menempuh pemikiran dan peradaban Islam, dia juga akan dikonversikan ke Islam Ulil Albab. Seperti itu. SOSP juga akan jadi satu, jadi Satuan Operasi dan Proses Teknik Lingkungan. Nah, berikutnya pertanyaan kedua, terkait PLI. Jadi, PLI di 2013 dengan PLI di 2019 itu berbeda. Kalau di 2019 itu yang atas ini, pengelolaan limbah industri. Jadi, kita bicara treatment. Tapi kalau di 2013, pengelolaan limbah industri. Jadi, dua ini berbeda. PLI di 2019 tidak sama dengan PLI di 2013. Itu yang perlu saya tekankan lagi. Khususnya untuk angkatan 2017, karena kemarin banyak sekali yang menanyakan. Lalu, aturan konversinya bagaimana? Jadi, kalau pengelolaan limbah industri dari kurikulum 2013 itu dikonversi ke SML. Kurikulum 2019. Sedangkan, kalau PLI yang 2019, dikonversinya dari mana? Dari TDU. Jadi, yang sudah ngambil TDU, akan dikonversi ke pengelolaan limbah industri untuk kurikulum 2019. Yang belum ambil TDU, ya berarti memang harus mengambil pengelolaan limbah industri. Jadi, itu ya yang perlu saya sampaikan untuk semuanya. Terkait PLI. Jadi, PLI-nya beda. Meskipun sama-sama singkatannya PLI, tapi intinya beda penerapannya. Lalu, juga banyak pertanyaan ini dari angkatan 2019, ya, bahasa Inggris. Jadi, nilai bahasa Inggris itu dikonversikan ke dua mata kuliah. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dua-duanya nilainya akan sama. Kalau satunya nilainya jelek, ya dua-duanya nilainya akan jelek. Kalau bagus, ya dua-duanya akan bagus. Lalu, ada yang bilang, Bu, nilai saya masih F. Yang bisa saya sampaikan, yang pertama, saat ini, akademik masih melakukan proses input nilai. Jadi, nilai itu dimasukkan manual. Karena kita sudah masuk ke sistem baru, kurikulum 16, untuk input nilainya manual. Kenapa kok ini input manual? Biasanya, yang nilainya F atau yang baru berubah ini karena belum melakukan pembayaran. Jadi, yang pembayarannya akhir, per Agustus, kalau saya salah, itu nilainya pasti akan F. Karena kita sedang pindah kurikulum. Tapi kalau seandainya melakukan pembayaran program Silaks, sudah masuk datanya. Jadi, yang sudah melakukan pembayaran sampai bulan Agustus, data sudah masuk menuju input nilai. Itu ya. Jadi, ditunggu saja. Saya belum bisa cek nilai. Tadi saya nggak tahu nilainya bagaimana. Tapi yang jelas, nilai sudah masuk ke akademik, dan sedang diproses untuk input nilai keseluruhan. Oke, mungkin dari saya itu saja. Pak Awal dan Bu Elita, silakan mahasiswa yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan, disampaikan saja. Saya kembalikan ke Bu Elita. Terima kasih, Bu Fina, atas penjelasannya. Jadi, yang sudah kangen sama Bu Fina, sudah ketemu ya sama Bu Fina ya. Rancisanya dari Bu Fina. Apa namanya, tadi sudah dijelaskan, Bu Fina tidak mengulang kembali penjelasan dari sosialisasi, tapi hanya menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan melalui form pengaduan. Nah, di sini mungkin saya menambahkan sedikit dari mungkin ada yang belum disampaikan. Yang pertama adalah perlu kalian ingat, pada kurikulum 2019, jumlah SKS yang harus kalian tembuk, atau syarat untuk kalian dinyatakan lulus adalah sejumlah 148. Oke, jadi jumlahnya adalah 148. Bukan lagi 144, tapi 148. Nah, ini yang perlu kalian pelajari. Kemudian, saya nggak tahu di sini apakah ada mahasiswa yang tua atau tidak ya. Bagi mahasiswa yang sudah cukup bongkotan, atau katakanlah tua gitu ya, dan belum melakukan tutup teori, maka ada beberapa konsekuensi yang harus kalian lakukan. Terkait, misalkan kalian belum lulus bahasa Inggris, maka kalian harus mengambil bahasa Indonesia di semester genap. Kemudian, Bu, terus saya nggak bisa lulus semester depan. Kalian boleh mengambil bahasa Indonesia di jurusan atau fakultas lain. Yang penting mata kuliahnya adalah sama, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, sekarang kami memberikan kebebasan kepada kalian. Sistem kita sudah cukup bagus menggunakan gateway. Harapannya, kalaupun kalian itu mengambil mata kuliah di jurusan lain atau fakultas lain itu dimungkinkan. Yang terpenting adalah sesuai dengan kurikulum yang sudah kita buat di jurusan teknik lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian yang spesial lagi adalah terkait mata kuliah peminatan. Sebenarnya ini ingin kita sampaikan bahwa kalian itu lebih terarah harapannya. Jadi, tidak lagi yang mengambil mata kuliah yang asal-asalan atau seperti apa. Harapannya seperti itu. Walaupun nantinya ketika kalian lulus itu, kalian sudah mulai belajar sesuatu hal yang mungkin lebih spesifik lagi. Jadi, tidak lagi yang umum. Karena di mata kuliah pilihan, kami membuka mata kuliah yang cukup baru. Beberapa mata kuliah baru. Harapannya bisa update dengan berita terkini di Indonesia. Seperti itu ya. Jadi, itu yang kami inginkan kepada kalian. Mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Awal ada yang mau ditambahkan? Sebelum kita buka sesi tanya-jawab. Oke. Dari saya terkait dengan mahasiswa yang... Apa ya? Mau melaksanakan TA. Terutama semester 7 ya. Untuk mahasiswa semester 7, yang harus masih ditempuh itu sekitar 11 SKS. Sementara ada syarat TA itu maksimum itu adalah 14 SKS ya. Include TA kan. Nah, nanti... Jadi, di-list saja nanti. Di-list nanti siapa saja yang akan ke-in TA nanti di-list. Yang sudah ada beberapa yang sudah dapat pemimpin dan lain-lain. Nanti bisa dilaporkan ke saya. Nanti akan saya ke-inkan. Kalau misalkan nggak bisa ya manual. Tapi kan artinya tolong dipastikan yang sudah ke-in TA ini memang benar-benar akan proposal bulan September ya. Jadi, kalau tidak nanti kalian sayang gitu. Karena TA kalian jadi lama nanti. Saya rasa itu. Untuk Nuno. Ya, mungkin jadi mahasiswa yang angkatan 2017 atau angkatan 16 atau 15 yang belum mengambil TA. Maaf, khusus untuk 2017. Bagi kalian yang mungkin SKS-nya masih melebihi kuota. Kalian masih bisa ke-in secara manual nanti di Prodi. Karena memang kami selama pandemi ini kami memberikan kelonggaran. Yang pertama adalah bagi kalian yang belum melaksanakan kerja praktek. Tetap diizinkan untuk mengambil tugas akhir. Karena harapannya kalian nanti tetap bisa lulus 3,5 tahun mungkin dengan jadwal yang sangat padat seperti itu. Jadi, kami memfasilitasi itu. Jadi, bagi kalian yang belum KP, kalian masih tetap bisa diizinkan untuk mengambil tugas akhir. Tetapi tetap dengan konsekuensi yang kalian lulus nanti harus tetap lulus menyelesaikan KP tersebut. Dan kalian menyelesaikan TA juga. Kemudian, bagi kalian yang mungkin belum mengambil KP, kalian baru bisa mengambil KP nanti di semester ke-6 ya. Baru bisa mengambil KP. Jadi, mungkin untuk KP untuk 2017 saja kita belikan kelonggaran seperti itu. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Sebentar, saya nyalakan dulu. Oke, kalian bisa mengambil mikrofon kalian atau silakan kalian mengangkat tangan kalian, raise hand, kemudian nanti akan saya bantu untuk menyalakan mikrofonnya. Silakan. Halo, apakah ada yang mau bertanya? Oke. Ada naufal itu. Naufal. Silakan, Mas. Dinyalakan mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Saya izin bertanya, Bapak-Ibu dosen, untuk mata kuliah pilihan itu, kan banyak begitu ya listnya, daftarnya seperti itu. Apakah nanti untuk semester ganjil ke depan, semua mata kuliah itu dibuka atau ada beberapa yang tidak dibuka seperti itu? Bapak-Ibu, terima kasih. Oke. Terima kasih, Mas Noval. Pak Awal mungkin di Noval ya. Iya. Baik, Mas Noval, terkait tadi agak kurang jelas tadi pertanyaannya. Karena nggak dengar gitu. Iya, pertanyaan Mas Noval tadi, pada kurikulum baru itu kan ada banyak sekali mata kuliah pilihan yang diberikan. Nah, kalau untuk semester ganjil, dan semester ini, apakah semua mata kuliah pilihan itu akan dibuka semua atau tidak? Iya. Kami usahakan, jawabannya, kami usahakan akan dibuka semuanya nanti di semester yang, kalau yang ini tidak semuanya, tetapi mostly dibuka gitu. Tapi untuk setiap klaster peminatan ada, dan yang mata kuliah umum juga sudah ada. Kami melihat membukanya itu kan dari peminat juga kan? Karena kan tidak semua mata kuliah pilihan itu mata kuliah pilihan yang baru. Jadi ada yang lama juga, dan kami melihat pola kayaknya sudah pernah diambil gitu. Jadi tidak kami tawarkan. Mungkin seperti itu. Tapi insya Allah kebijakannya akan ada ini, akan ada bukanya itu pasti akan kami buka yang banyak. Seperti itu. Terima kasih. Mas Noval, bagaimana? Oke, jadwal belum keluar ya, tapi insya Allah sebelum ke-in, sebelum pra-ke-in, nanti akan dikeluarkan jadwalnya. Atau kalau enggak nanti bisa saya ini, karena ada beberapa yang memang kita masih mencari dosen sih, jadi ada beberapa mata kuliah-mata kuliah yang agama, bukan dosen kita gitu ya. Kita masih mencari, jadi kita harus noviskkan jadwalnya. Tapi kalau dari internal sih, sudah fix jadwalnya sebenarnya. Terima kasih Pak Awal. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Izin masuk, Bu. Silahkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibn Muhammad Ma'ruf dari 2019, mau menanyakan, Bu. Untuk nilai remedi itu, memang belum keluar ya, Bu? Oh, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saat ini nilai remedi itu, misalkan mata kuliah saya, mata kuliah saya sudah saya keluarkan, mata kuliahnya Pak Awal juga sudah dikeluarkan, tetapi saat ini sistem kita itu kan sudah berganti ke kurikulum 2019. jadi sudah berbindah seperti itu. Nah, bagian nilai, kalau mau mengeluarkan nilai, itu nama mahasiswa yang mengikuti remedi itu harus dikembalikan ke kurikulum 2013. Jadi, nama mahasiswa remedi itu semua dibalikan ke kurikulum 2013 saat ini. Kemudian baru kita masukkan nilainya, seperti itu. Kemudian ketika sudah dimasukkan nilainya, baru kita, mahasiswa remedi ini dikembalikan lagi ke kurikulum 2019. Nah, bagian nilai, bagian nilai, tidak, bagian nilai akan sangat ribet kalau harus satu per satu. Sehingga saat ini kabar terupdate siang hari tadi, saya tanyakan di bagian nilai, kabarnya adalah, sebentar, kabarnya adalah, yang sudah mengumpulkan nilai, sudah dimasukkan nilainya semua. Akan tetapi, mahasiswa tersebut belum saya kembalikan lagi ke kurikulum 2019, karena nilai remedi itu belum masuk semua. Posisinya seperti itu. Nah, karena kalau misalkan kita kembali bolak-balik, bolak-balik itu nanti dikhawatirkan resiko untuk kesalahannya cukup tinggi, sehingga kami mencoba untuk kita mundur lagi ke K-13 untuk yang remedi. Nah, nanti akan kembali lagi ke K-19 kalau nilai remedi itu sudah masuk semua. Seperti itu. Posisinya saat ini, beberapa nilai remedi sudah keluar, tapi masih ada beberapa yang belum keluar. Seperti itu. Sehingga yang bahasa Inggris dan lain sebagainya itu pun juga, kalau bisa itu kita semua dalam satu pintu. Jadi kalau bisa semua berubah itu sekalian satu pintu. Sehingga tidak. Satu persatu itu kan resikonya sangat tinggi untuk terjadi kesalahan. Seperti itu. Sudah menjawab Mas Ibnu? Ya, baik Bu. Terima kasih. Silahkan. Bu Elita, tadi Mas Noval tadi nanya ini ya. Selanjutnya. Mata kuliah-mata kuliah pilihan tadi ya. Langsung bertanya. Halo, halo. Ya, silahkan Pak Awal. Oh ya, Mas Noval tadi ada mata kuliah pilihan apa yang dibuka. Jadi ada analisis risiko lingkungan, ada audit lingkungan, ada daur ulang air limbah, ini yang baru-baru ya. Terus ada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terus ada rancang bangun, ada sistem manajemen K3. Itu yang baru. Sementara yang lama ada toksikologi lingkungan, ada teknologi remediasi, pengelolaan pencemaran laut, pengelolaan lingkungan tambang, pencemaran tanah dan air tanah, serta konversi limbah menjadi energi. Jadi jumlah yang kita buka itu ada, jumlahnya, jumlah mata kuliah pilihannya ada, ada 15 mata kuliah pilihan yang kita buka. Jadi insya Allah kalian bisa milih gitu nanti ya. Silahkan. Cukup Bu eh. Terima kasih Pak Awal. Mas Aldof, silahkan Mas. Assalamualaikum Bu. Nama saya Alhamdulillah. Baru-baru berkata. Saya L18, mau bertanya Bu mengenai mata kuliah pilihan ya Bu. Ini untuk, mumpung kita semester lima nanti kan, itu berapa batas minimalnya buat ngambil mata kuliah pilihan. Kan tadi ada mata kuliah pilihan umum sama pilihan sesuai dengan peminatan. Itu apakah harus peminatan aja atau boleh tiga-tiga gitu-gitu Bu. Mau nanya gitu Bu. Makasih Bu. Oke. Ya. Bu Vina masih ada? Halo. Bu Vina? Iya. Kenapa? Saya seru sekitar. Mungkin bisa di cari yang mata kuliah pilihan. Oke. Mungkin Pak Awal bisa share screen untuk yang mata kuliah pilihan. Jadi, untuk mata kuliah pilihan mungkin bagi angkatan 2018 kalian masih akan sangat baru sekali. Kalau secara umum, general, minimal mata kuliah pilihan yang harus kalian ambil adalah enam mata kuliah atau setara dengan dua belas SKS. Oke. Minimalnya. Jadi, apakah semua harus diambil di semester lima? Tidak. enam mata kuliah yang harus kalian ambil itu kalian bisa ambil di semester lima, enam, tujuh, dan delapan. Ada waktu dua tahun untuk kalian itu bisa mengambil mata kuliah pilihan. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau menurut saya di semester lima ini kan kalian masih sangat dasar sekali. Nah, kalian perlu melihat bahwa di mata kuliah pilihan itu nanti di file yang maaf, di surat edaran yang kemarin kita berikan itu kan ada di sebagian sebelah kanan. paling kanan itu ada mata kuliah prasarat. Syaratnya apa? Sehingga kalian belum bisa mengambil semua mata kuliah pilihan yang diberikan karena akan terjegal atau akan terbatasi dengan mata kuliah prasarat. Seperti itu. Saya lupa. Mungkin Pak Awal bisa share screen? Pak Awal yang share screen atau saya yang share screen? Pak Awal atau Bu Fina? Oh, Pak Awal. Oke. Oke. Sudah masuk ke suara saya? Sudah-sudah. Jadi, Mas Aldolf, nanti ada jadi mata kuliah pilihan yang harus kalian tempuh itu ada 12 SKS total ya. Jadi ada 12 SKS. Nah, jadi 12 SKS ini kita tawarkan ada banyak mata kuliah pilihan ya. Ada rumpun peminatan teknologi pengelolaan air dan air limbah, ada manajemen lingkungan, ada mata kuliah pilihan umum, ada mata kuliah peminatan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3. Nah, karena ada 12 SKS, sementara setiap mata kuliah pilihan sudah kita atur itu 2 SKS. artinya kalian harus ngambil jumlahnya adalah 6 mata kuliah. 6 mata kuliah ini silahkan kalian pilih. Karena 6-nya adalah mata kuliah peminatan utama, berarti ada 3 mata kuliah, 3 MK. Ini harus di salah satu. Terserah, mau milih ini boleh, milih ini boleh, milih ini juga boleh. Sementara sisanya, sisa yang 3 mata kuliah lagi, pilihannya ada banyak. Bisa saja kalian pilih 1 mata kuliah di sini, 2 mata kuliah di umum. Boleh. Atau kalian mau mata kuliah umum ketiga-tiganya, ya boleh saja. Atau saya pengennya sampah dan juga manajemen lingkungan. Boleh-boleh saja. Jadi seperti itu. Jadi silahkan, benar kata Bu Elita tadi, silahkan kalian lihat mata kuliah pilihan yang ditawarkan sekarang dan kalian cek apa syarat-syaratnya. Mungkin bisa jadi kalian ngambil banyak di mata kuliah pilihan umum dulu. Karena kan nanti mungkin di semester depan kalian baru menentukan pilihan mau masuk ke peminatan mana. Ya nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah ada 3 mata kuliah peminatan yang ada di dalam satu kelompok minat. Nah nanti nanti itu akan membantu kalian untuk menyusun tugas akhir. Jadi nanti misalkan Mas Aldolf ngambilnya di sini ya di mata kuliah peminatan pengelan sampah dan limbah B3. Nah nanti di semester ke-6 itu ada metode penelitian. Nah metode penelitian ini nanti proposalnya ya akan mengacu ke minat yang sudah dipilih tadi. berarti nanti akan TA-nya topiknya tentang teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3. Nah nanti akan dibimbing gitu ya oleh dosen-dosen di kelompok lab sampah dan B3. Nah setelah itu nanti tugas akhirnya ya tinggal tugas akhir karena proposalnya sudah dilaksanakan atau ditulis di metode penulisan metode penelitian dan penulisan proposal. jadi ini yang kami susun agar mahasiswa yang mengambil tugas akhir itu sesuai dengan pilihan minatnya seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah jelas? Terima kasih. Ya. Masal, Dov? Terima kasih Pak. Cukup jelas Pak. Masal, Dov? Oke. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan Mbak Celia Rafsanjani di Youtube menanyakan bahwa saya angkatan 2017 ingin bertanya kalau kita sudah mengambil PLI di kurikulum kemarin atau 2013 berarti kita tetap harus mengambil PLI kurikulum 2019 begitu ya? Iya. Jadi bagi angkatan 2017 bagi kalian yang sudah mengambil PLI maka di semester 7 besok kalian diminta untuk mengambil kembali mata kuliah PLI karena mata kuliah PLI kalian yang lama sudah tidak ada di kumulatif silahkan dicek PLI kalian tidak ada di mata kuliah kumulatif di gateway jadi kalian mata kuliah PLI yang lama itu sudah dikonversikan menjadi SML karena kenapa? karena memang isi materi dari PLI dengan SML itu sebenarnya sama sedangkan nanti PLI yang baru di kurikulum yang baru itu nanti tidak akan membahas materi yang baru tidak akan membahas materi PLI yang lama materinya akan baru lagi karena nanti namanya sudah bukan lagi nanti akan bahas terkait pengolahan seperti itu jadi nanti akan diampu langsung oleh Pak Awal seperti itu kemudian ada lagi di Youtube Mbak Anggi Assalamualaikum Bapak Ibu saya Anggi ingin bertanya apakah untuk mahasiswa semester 7 tetap diwajibkan untuk mengambil mata kuliah serumpun atau hanya pempenuhan 148 oke untuk mahasiswa 2017 kalian tidak perlu memusingkan untuk terkait mata kuliah peminatan karena sudah sangat terlambat kalian tidak akan pernah selesai kalau kalian menggunakan mata kuliah peminatan sehingga untuk mahasiswa 2017 kalian diminta untuk memenuhi 148 SKS itu yang terpenting karena syarat untuk melewati kelulusan atau syarat lulus adalah 148 SKS seperti itu sehingga bagi kalian yang coba sekarang kalian cek berapa SKS yang sudah kalian tempuh katakanlah 135 SKS maka yang harus kalian tempuh di semester depan sebesar 148 dikurangi 135 yaitu sebesar 13 SKS dimana 13 SKS tersebut 4 SKS adalah tugas akhir sehingga mata kuliahnya adalah 9 SKS seperti itu jadi tolong dicek untuk semua mahasiswa 2017 syarat lulus adalah 148 jadi kalau kalian mau 3,5 tahun pastikan 148 SKS itu sudah terambil semua nantinya di semester depan jadi yang wajib kalian prioritaskan adalah semester depan harus mengambil 148 SKS total seluruhannya termasuk TA di dalamnya oke ada yang mau ditanyakan kembali silahkan izin masuk bu ya silahkan mas kita dari angkatan 2019 itu diwajibkan 8 SKS atau kalau IPnya 3 bisa ambil 24 ya bu terima kasih mas 18 SKS maksudnya oke ya untuk mahasiswa 2019 kalian mata kuliah wajib yang perlu kalian ambil itu sebenarnya kan 15 sesuai dengan edaran yang kemarin nah kemudian sebentar mungkin saya share screen biar enak ya sebentar jadi sesuai dengan edaran yang kemarin sudah kami berikan disini disampaikan bahwa untuk mata kuliah yang perlu kalian ambil di semester ketiga untuk angkatan 2019 adalah sebenarnya totalnya totalnya 20 kalau tidak salah tetapi 2 SKS ekologi 2 SKS mikrobiologi lingkungan 1 SKS praktikum mikrobiologi lingkungan ini sudah kalian ambil di semester kemarin sehingga totalnya hanya 15 SKS namun disini kalian akan diminta untuk mengambil 3 SKS baru 3 SKS disini adalah praktikum kimia lingkungan ini karena seharusnya di kurikulum yang baru itu di semester kedua sehingga akan overlap dengan kurikulum kita sehingga kita minta untuk kalian mengambil kemudian di jen industri ini adalah mata kuliah di semester kelima yang bisa kalian ambil di semester 3 karena memang tidak ada mata kuliah prasyaratnya sehingga total keseluruhannya sekitar 18 SKS ini yang wajib jadi tolong diprioritaskan untuk mata kuliah wajib terlebih dahulu kemudian bagi kalian yang IPK di atas 3 maka kalian boleh mengambil 24 SKS maka kalian boleh menambah sejumlah 6 SKS lagi jadi total wajib 18 tapi kalian boleh mengambil 24 maka kalian punya 6 SKS tersisa kalian boleh mengambil mata kuliah lain akan tetapi kalian perlu melihat bahwa mata kuliah lain ini nanti akan ada prasyaratnya maka kalian harus mengecek karena tidak bisa tiba-tiba 6 SKS ini kalian mengambil 3 mata kuliah asal karena nanti di gateway kalian tidak akan bisa mengambil maka kalian perlu mengecek kalaupun kalian ingin menambah dicek dulu prasyaratnya apa apakah misalkan kalian mengambil semester 5 misalkan dry nase dan seawar maka syaratnya adalah kalian sudah harus mengambil epidemiologi dan dasar sanitasi nah kalian apakah sudah mengambil epidemiologi atau belum oh belum maka kalian belum bisa mengambil mata kuliah dry nase untuk hygiene industry hygiene industry ini kan tidak ada prasyaratnya maka kalian boleh mengambil ini maka tolong kalian tambah kemudian prasyaratnya apakah kalian sudah mengambil atau belum kalau kalian belum mengambil prasyaratnya ya kalian tidak bisa mengambil mata kuliah tersebut seperti itu Mas Ibnu ya baik Bu cukup jelas Bu terima kasih Bu terima kasih silahkan selanjutnya Mbak Witianti silahkan Mbak Witianti Mbak Witianti Putri Aprilia silahkan iya Bu saya Witianti dari angkatan 17 mau ingin nanya Bu kalau misalnya untuk terkait TA kan kebetulan saya sudah dapat pembimbing buat TA tapi ternyata kan baru tahu juga kalau misalnya PLI yang baru itu beda sama PLI yang lama kalau misalnya kemarin kan syarat TA itu masih 14 SKS maksimal dengan TA Bu tapi ternyata pas waktu setelah di dihitung kembali semester ini saya masih kena 11 SKS Bu cuma rencananya masih mau ke-in TA-nya di semester 7 itu tetap nggak bisa ya Bu atau gimana Pak Awal mungkin bisa membantu saya saya takut penjawab oke ini tadi semester berapa kamu semester 7 semester 7 oke kalau misalkan nggak bisa nanti yang anak semester 7 2017 atau yang belum bisa ke-in TA nanti di list saja namanya kan saya ada di grup itu kalau nggak salah 2017 itu ada si Gayuh jadi nanti kontak Gayuh jadi saya sudah bikin grup koordinasi ke-in wakil setiap angkatan ada nanti dibuat list saja ya yang anak 2017 ya yang belum bisa ke-in TA siapa berarti Pak kita tetap boleh TA semester 7 gitu of course boleh oke kalau kalian itu mengambilnya masih 20 SKS jangan lah ya kalian kan cari mati nanti kalau 20 SKS berarti kan 4 SKS TA 16 mata kuliah kapan kalian ngerjain TA kapan kalian kuliah nggak sanggup kalian jadi berapa batasan minimalnya sebenarnya sih kalau dari kami kan bebas ini kan loss loss doll jadi karena kita manual jadi kalian bisa key-in TA itu kapan aja maksudnya semester 7 itu kalian bisa key-in karena nanti kita akan masukkan secara manual tetapi tolong sadar diri berapa mata kuliah yang harus berapa mata kuliah yang harus kalian ambil jika kalian masih punya tanggungan katakanlah 20 SKS sehingga 4 SKS kan TA sehingga total mata kuliah sisanya adalah 16 16 itu kan luar biasa kalian itu online itu kan kalian depresi kan pusing gitu loh jadi jangan ngambil TA kalian nggak nggak sanggup mengerjakan gitu loh itu pikiran dari kami nah berapa itu kan tergantung dari kalian kalian tuh kuat apa nggak kalau kalian tuh strong ya mungkin 16 SKS kuat gitu ya tapi mungkin yang lain fisiknya lemah mungkin 16 SKS termasuk TA itu mungkin berat jadi tolong dipertimbangkan itu konsekuensinya pasti kalian harus mau menerima jadi kami tidak ingin menerima bahwa komplain dari dosen banyak masalah yang TA akhirnya semester ini amdal atau mata kuliah PLI akhirnya ditinggalkan ya nggak seperti itu semua menjadi prioritas tetapi kalian harus bisa memposisikan diri kalian itu kuatnya seberapa itu yang kami inginkan jadi kalian bisa sadar diri dan kalian bisa mengevaluasi diri kalian sendiri seperti itu ya Mbak Witi Hanti jadi jangan sampai dipaksakan itu sih harapannya oke baik Bu makasih mungkin ada di Youtube ada Mbak Delia Salasabila Assalamualaikum ingin bertanya berarti untuk angkatan 17 ingin memperbaiki nilai mata kuliah gambar teknik di K19 sudah tidak bisa diambil di semester ganjil ya Bu ya mata kuliah bentar mata kuliah menggambar teknik di kurikulum yang baru itu ada di semester bentar itu yang list mata kuliahnya sudah saya kasih kan di surat edaran silahkan di cek jadi mata kuliah menggambar teknik itu ada di semester kedua atau artinya adalah di semester genap sehingga kalau kalian mau memperbaiki gamtech maka diperbaikinya di semester delapan kalau yang angkatan 2017 ya jadi diperbaikinya di semester delapan seperti itu karena gamtech tidak dibuka di semester ganjil karena dibukanya di semester genap seperti itu Mbak Delia ya mungkin kalau belum terjawab nanti silahkan tanya lagi di Youtube kemudian selanjutnya ada Mbak Nurul Mujayana saya angkatan 2017 terkait TA ke depan akan ada sosialisasi lebih jelas atau bisa bertanya di forum ini ya Bu awal mungkin silahkan untuk TA karena akan nanti bulan September ya minggu pertama September akan ada sosialisasi setelah aktif ini setelah aktif kuliah perdana nanti akan ada sosialisasi ditunggu saja jadi Mbak Nurul harap bersabar dulu ya sedikit bersabar mungkin fokus untuk perakein dulu kalau sudah nanti baru bisa memikirkan untuk yang apa TA nanti Pak Awal akan melakukan sosialisasi tugas akhir kepada seluruh mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir jadi silahkan nanti kalian join jangan sampai ada yang tidak join karena semua akan kita lakukan secara online ada Mbak Tiara Putri Angkatan 2019 ingin bertanya apabila saya sudah mengambil mata kuliah Pancasila pada semester 2 kemarin apakah diwajibkan untuk mengambil kembali di semester 3 oke kalau kalian sudah mengambil ya tidak perlu mengambil lagi kalian mau memperdalam Pancasila lebih dalam tidak apa-apa silahkan jadi kalau kalian ingin menjiwai Pancasila boleh mengambil lagi ya Mbak Tiara jadi kalau sudah diambil kalian tidak perlu mengambil lagi jadi kalau tadi 18 maka dikurangi 2 SKS maka totalnya sekitar 16 SKS sehingga kalian kuliahnya agak lebih ringan kemudian oke ini mungkin saya baru ingat jadi bagi kalian di semester 3 dan semester 5 semester ini kok mata kuliahnya sedikit banget gitu ya tanpa kalian sadari bahwa kalian itu diuntungkan karena beberapa mata kuliah itu kan sudah kita konversi sehingga tiba-tiba sudah ada padahal apa namanya kalian itu belum mengambil dan lain sebagainya karena memang ya kalian diuntungkan di sini tetapi terus saya kalau misalkan semester ini mengambil 15 SKS saya bisa 3,5 apa enggak Bu kan saya mau 3,5 saya mau cumulat ya tetap bisa kalian mengambil maaf tetap bisa kalian itu cumulat walaupun semester ini itu kalian kayak gabut gitu ya hanya 15 SKS jadi kuliah online nongkrong nongkrong kuliah online nongkrong mungkin seperti itu tetapi tetap kalian bisa mengambil tetap bisa kalian itu cumulat ataupun 3,5 tahun walaupun di semester ini kalian merasa agak gabut tapi sebenarnya enggak gabut gitu loh seperti itu jadi mungkin itu yang bagi kalian nanti akan bertanya jadi nanti di semester 4 di semester 4 kalian akan mengambil normal nanti 20 SKS 20 SKS karena ini adalah masa transisi maka mungkin kalian merasa agak ringan tapi sebenarnya ya lumayan berat ya dengan kuliah sistem secara online seperti ini gitu oke selanjutnya silahkan bagi ada yang mau bertanya lagi oke Mbak Dita silahkan kalian enggak perlu nunggu saya selesai ngomong baru kalian angkat tangan ya raise hand itu boleh kapan saja kalau zoom boleh kapan saja nanti tinggal saya atur satu persatu Mbak Dita silahkan di unmute Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya silahkan izin bertanya Bu untuk setiap semester itu ada minimal ambil matkul pilihannya berapa SKS tidak ya Bu oke ya untuk minimal itu enggak ada kalau kalian semester ini itu gabut kalau ngambil 5 matakul juga enggak apa-apa enggak ada minimalnya yang menjadi syarat itu adalah maksimalnya 24 SKS karena apa kalau kalian mengambil 30 SKS ya ya mungkin Joko Tingkir yang bisa ngambil jadi yang jadi batasan itu hanya maksimalnya saja kalau minimal tidak ada kalau Bu kalau misalkan saya ngambil 15 SKS itu bisa enggak sih kok kayaknya gabut banget enggak apa-apa Bu boleh enggak ada syarat minimal SKS yang harus diambil tapi yang kita batasi adalah syarat maksimal yang harus kalian ambil seperti itu tergantung dari IPK nanti ya baik terima kasih Bu ya oke silahkan selanjutnya selanjutnya ada yang mau ditanyakan kembali oke Pak Awal atau Bu Fina mungkin ada yang mau disampaikan yang tadi masih terlewat tambahan Bu Elita jadi untuk adik-adik mahasiswa semuanya tolong dipahami bahwa kurikulum itu sudah berubah jadi sudah ada konversi gitu loh jadi kalau kemarin saya sudah ngambil yang dilihat itu KHS sekarang KHS kumulatif kalian apa kalian bandingkan dengan list mata kuliah yang sudah diberikan di surat edaran kemarin jadi saya belum ngambil mata kuliah yang mana saja itu dikasih merah-merah gitu ya terutama untuk angkatan-angkatan yang senior mungkin ya semester-semester atas gitu ya tolong dicek lagi jadi bukan saya ngambil mata kuliah sudah pernah ngambil bukan ya kurikulumnya sudah berubah melalui sistem konversi dan tinggal ada beberapa mata kuliah yang belum kalian ambil ya itu harus kalian ambil seperti itu jadi jangan jangan melihat jangan flashback lagi ya lihat yang ada sekarang oke mungkin ini ada yang bertanya ya mohon maaf ya baru baca oke ada yang menyuarakan suaranya pribadi Jabri kepada saya bertanya Bu nilai remet itu keluarnya kapan ya Bu jadi diri kita bisa mengawang-ngawang ambil SKS-nya berapa Bu terima kasih jadi sepertinya Mas ini malu gitu ya jadi kapan nilai remetnya keluar mungkin nanti coba saya sampaikan ke dosen untuk bisa segera mengeluarkan nilainya kalau mungkin sebelum ini sebelum Bu Elita mungkin kita janjikan sebelum prakein aja mungkin ya sebelum prakein nanti kita usahakan ya agar nilai remedinya bisa keluar semuanya jadi itu ya mungkin terus kemudian mungkin saya menembakkan lagi jadi kalian tidak perlu khawatir Bu kalau misalkan nilai saya C atau nilai saya D apakah saya bisa mengambil mata kuliah lain boleh karena apa karena di sistem kita minimal nilainya itu adalah E jadi kalau misalkan nilai mekanika fluida kalian itu D kalian masih boleh mengambil hidrolika di semester depan walaupun nilai kalian itu D boleh karena syaratnya itu nggak harus lulus tetapi adalah kalian itu sudah mengambil saja tapi kalau F mohon maaf ya kalian dianggap belum mengambil jadi kalian itu dianggap sudah mengambil ketika nilai kalian adalah minimal adalah E oke E jadi kalau C per D atau D itu masih boleh mengambil mata kuliah di atasnya karena nilai D dianggap bahwa kalian itu sudah mengambil gitu ya itu mungkin yang perlu ditekankan lagi ke angkatan 2019 karena kemarin angkatan 2019 ini kan ya sama dengan angkatan 2018 jaman-jaman kalkulus atau megflutnya nilainya jelek kemudian panik kok nilai saya kok C per D ya kalian sekarang baru sadar kan nanti kalau kalian itu sudah semester 7 tanya anak senior kalian nilai D itu sudah mati rasa kalkulus D yang penting lulus gitu kan karena D itu kan lulus oke karena nanti ketika lulus syaratnya itu adalah D itu adalah lulus kalkulus D mekanika fluida D itu lulus maksimal adalah maksimal 10% dari total SKS yang sudah kalian ambil tapi kalau nilai D nya ada 20 mata kuliah ya berarti kalian gak lulus seperti itu loh jadi gak perlu khawatir karena kalian belum pernah aja merasakan nilai jelek jadi kalau baru pertama kali dapat nilai jelek baru panik gitu ya gak perlu panik nanti kalau sudah berkali-kali nilainya jelek itu akhirnya mati rasa gitu kan jadi bukan mendoakan tapi mungkin kalian tidak perlu panik itu saja kalau nilainya D itu masih bisa bu saya nilainya D saya sudah remedi sudah tanya nilainya jadinya B tapi nanti semester depan kan saya harus mengambil hidrolika tetap bisa mengambil walaupun nilainya D walaupun nilainya E tetap bisa mengambil hidrolika di semester depan jadi gak perlu panik oke yang terpenting nilainya E kalau nilai kalian F ya itu baru kalian gak bisa mengambil hidrolika gitu ya gitu ya oke Mas Taufik silahkan ada Pak Eko itu halo Assalamualaikum Bu oke Mas Taufik ya silahkan saya mau nanya ini kan saya mahasiswa 2016 nah ini untuk kan saya tinggal TA Bu cuman saya mungkin dipermasalahin adalah untuk biaya kuliah itu gak terlalu beda jauh sama kalau saya ngambil mata kuliah sama mata kuliah ya kalau setahu saya kan ada biaya mata kuliah itu per SKS 145 ya Bu nah cuman saya cuman ambil TA aja naik atau turunnya itu gak terlalu jauh gitu atau memang ada biaya dari kampus gitu atau bagaimana halo Mas Taufik halo iya oke Mas Taufik kan udah lama ya artinya udah 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 familiar dengan sistem pembayaran UI kan ada yang namanya variabelnya ada variabel tetap ada namanya variabel yang apa variabelnya SPP fix ada yang SPP variable sorry SPP fix itu kan dibayar setiap semester itu ada di angsuran pertama ya kan iya Bu angsuran ganjil sementara yang SPP variable itu di angsuran setelah UTS eh sebelum UTS gitu kan yang dengan jumlah SKS itu yang ada di sebelum UTS jadi kalau di awal itu pasti kamu bayarnya yang fix yang tetap gitu oh oke ya gitu ya iya baru ngerti Pak saya soalnya saya kira saya baru variabelnya saya baru ngerti soalnya saya cuma bayar bayar minta bayar dari aja sih ya oke ya gak apa-apa oke silahkan Pak Eko ada itu ya iya kamu nambahkan dikit Bu Elita tadi yang ini yang dijelaskan Bu Elita tadi terkait nilai D yang belum lulus yang sudah dianggap lulus itu ini mengingatkan kembali bahwa itu adalah ada nilai DTL itu yang merupakan konsentrasi utama jadi nilai keahlian dimana itu gak boleh D jadi walaupun satu pun gak boleh misalkan mata kuliah kenalah SPAM itu gak boleh D itu harus minimal C jadi yang dimaksudkan Bu Elita tadi adalah mata kuliah yang bukan keahlian bukan mata kuliah keahlian teknik lingkungan Bu Elita maksudnya begitu siapa lupa jadi itu takutnya nanti saya D gak apa-apa SPAM ini D misalkan PIPAL D itu ada yang ada yang boleh D itu misalkan mata kuliah yang umum tapi kalau yang mata kuliah keahlian itu yang untuk bidang teknik lingkungan itu minimal C itu itu-itu sih nambahkan itu aja terima kasih Pak sudah menyempurnakan tadi saya lupa ya karena 2019 itu kan belum ada mata kuliah peminatan jadi kalau untuk mata kuliah peminatan itu kalau tidak salah ada mata kuliah universitas minimal adalah C mata kuliah praktikum itu adalah minimal C mata kuliah perencanaan seperti pelambing drainasi sewer kemudian sampah SPAM PIPAL AMDAL itu adalah minimal C jadi selain mata kuliah itu kalian boleh D gitu ya mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan selanjutnya ini masih ada dua orang lagi Mbak Tiara silahkan Mbak Tiara halo silahkan Assalamualaikum Pak Bu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mau tanya jadi tadi kan yang PRI itu wajib ya Bu iya yang PRI dari TDIU itu nah sebelumnya kan TDIU itu ada kewajiban persyaratnya PIPAL kalau misalkan nilai PIPALnya E itu masih bisa ngambil PRI enggak Bu kalau tidak salah bisa karena minimal itu adalah maaf persyarat itu minimal adalah E jadi walaupun nilai PIPALnya itu E kalau tidak salah tetap bisa mengambil PRI kalau tidak salah mungkin dibantu Pak Awal atau Pak Eko oke 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 itu Anu masih bisa kalau persyaratnya itu sekali lagi seperti yang dijelaskan oleh Bu Elita tadi persyarat itu adalah pernah mengambil ya bukan sudah lulus jadi kalau E itu artinya saudara dianggap sudah pernah mengambil berarti itu sudah bisa tapi kalau F itu artinya saudara dianggap belum pernah ngambil atau nihil sehingga walaupun saudara saya kuliah terus tapi nilainya ternyata F ya itu ya dianggap tidak tidak ngambil itu jadi itu seperti itu sih gimana Pak Awal ya ya oke jadi sekali lagi saya sampaikan jangan flashback ya jangan di flashback tapi kalian lihat KHS kalian yang sekarang nah di lembar yang sudah disampaikan itu kan ada namanya mata kuliah pengolahan limbah industri itu di semester 7 ya mata kuliah syaratnya adalah perencanaan instalasi pengolahan air limbah itu seperti yang disampaikan Pak Eko tadi pernah mengambil jadi nilainya minimal E gitu ya minimal E kalau syarat itu syaratnya kan syarat mengambil aja tidak ada syarat minimal berapa gitu nggak ada tapi pernah mengambil mata kuliah itu kecuali kalian tidak lulus pipal F itu tidak lulus tidak lulus mata kuliah itu F jadi kalau F itu dianggap belum pernah mengambil makanya hati-hati dengan absensi dan yang lainnya ya atau melakukan kecurangan atau yang lainnya kalau misalkan aturannya F ya kalian F apa dampaknya ya kalian tidak bisa dianggap tidak pernah mengambil mata kuliah tersebut jadi seperti itu ya terima kasih Pak Awal oke selanjutnya silakan bagi ada yang bagi ada yang merasa belum puas silakan bu maaf saya mau tanya lagi silakan jadi saya belum KKN Pak Bu oke insya Allah KKNnya nanti di gelombang kedua itu nanti saya harus ke-innya di semester 7 ini atau di semester 8 oke Pak Awal halo jadi halo mbak jadi kalau untuk KKN K-in itu artinya kamu harus apa ya memberikan ruang di kantongnya gitu loh jadi K-in itu kan mata kuliah KKN itu K-innya dimana jadi sepertinya kalau apa priode 2 itu kapan yang kamu maksud priode 2 ke-innya kapan bulan apa bulan Februari Pak kalau bulan Februari itu berarti sesudah K-in atau sebelum K-in kalau itu dia sebelum K-in itu gak bisa kamu harus K-in sekarang kan gitu ya coba ditanyakan lagi ke teman-teman karena syarat KKN itu kan harus K-in dulu baru bisa KKN beda dengan KP kita ya kalau KP kita kan ibaratnya boleh KP dulu baru K-innya tapi nanti nilai itu akan keluar di semester K-in itu gitu loh tapi kalau KKN kan sepertinya berbeda ya ada syarat KKN misalkan kamu harus K-in dulu gitu ya jadi tolong diukur-ukur lagi oke ya terima kasih Pak Awal tadi oke silakan bagi yang ingin bertanya kembali atau merasa belum puas oke mungkin saya sedikit menyampaikan kepada kalian ya saya gak tahu karena kemarin itu banyak sekali mahasiswa yang apa namanya bertanya sebenarnya ini sudah saya sempat saya tanyakan lagi kepada BSI ya untuk apa namanya ketika kalian melakukan ketika kita melakukan konversi kurikulum maka ketika sudah dikonversi maka mata kuliah baru saja yang akan muncul di UNISIS kalian nah mata kuliah yang lama atau yang hilang itu mata kuliah tidak tidak akan ada lagi jadi kalau kalian semester lalu kalian misalkan mengambil kimia lingkungan 1 maka mata kuliah kimia lingkungan 1 itu sudah tidak akan ada lagi di KHS kumulatif maupun di KHS semester itu sudah tidak akan ada tidak akan ada lagi jadi kalian tidak perlu bu mata kuliah ilmu lingkungan kok tidak ada memang tidak ada karena ilmu lingkungan nanti akan berubah menjadi ekologi berubah nama jadi kalau kalian cari di setiap semester ilmu lingkungan gak akan ada seperti itu jadi mohon untuk di apa namanya di cek kembali jadi saya khawatir ini menjadi pertanyaan kalian kemudian mungkin ini sedikit saya share di Unisys ya saya tutup namanya mohon maaf ini contoh aja jadi misalkan bu kemana ada yang bertanya juga IPK kumulatif IPK kumulatif ini kok sama semua bu di bagian kanan kalian lihat di bagian sebentar di bagian oke di sini IPK kumulatifnya di sini kok sama semua ya karena sistem itu tidak bisa mendetect per semesternya itu kalian seperti apa itu gak bisa detect dia jadi maka otomatis kumulatifnya itu dia disamakan dengan kumulatif akhir misalkan kumulatif kalian 3,55 maka semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semua 3,55 seperti itu nah kemudian kemarin ada yang bertanya juga terkait untuk mata kuliah bentar untuk mata kuliah di semester misalkan mata kuliah di semester di mata kuliah semester ini misalkan untuk PLI kalian misalkan kalian mengambil PLI maka PLI itu kan karena dirubah menjadi SML maka di KHS semester itu tidak ada mata kuliah PLI karena dia diubah menjadi SML lho bu kok semesternya kan saya sudah mengambil PLI PLI dikonversi menjadi SML maka seharusnya itu kan di sini ada SMLnya bu tidak ada SML itu nantinya hanya akan ada di kumulatif kumulatif ini nanti SMLnya akan keluar di kumulatif seperti ini nah kemudian kemalian ada yang bertanya bu saya mau mendaftar beasiswa kemudian yang diminta itu adalah KHS semester maka KHS semester kalian itu adalah KHS yang seperti ini yang mungkin mata kuliah yang berubah nama atau yang gabung menjadi satu itu tidak akan muncul akan seperti itu akibatnya seperti itu bu request mata kuliah dimunculkan sudah saya tanyakan tidak bisa karena memang kita sudah ganti kurikulum maaf sudah berubah semuanya sistemnya sudah dirubah nah kemudian menurut saya kalaupun kalian akan mendaftar beasiswa yang dibutuhkan adalah KHS kumulatif di sini total semua mata kuliah yang sudah kalian kalian ambil seperti itu mungkin itu ya yang ingin saya sampaikan monggo yang ada yang masih ingin bertanya lagi ada yang masih ingin bertanya lagi oke sebentar saya cek di youtube oke di youtube juga tidak ada yang bertanya lagi oke 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 pengingatan kembali bahwa besok di jam 14.00 kita akan melakukan sosialisasi terkait key in gateway karena nanti akan sedikit berbeda walaupun sebenarnya kalian sudah bisa masuk ke youtubenya BSI di youtube BSI itu juga maaf di website-nya BSI itu sudah ada bagaimana cara untuk apa namanya key in menggunakan gateway gitu ya tapi kami sangat ingin sekali kalian itu hadir semua besok sehingga rasa penasaran kalian itu terselesaikan karena apa kita perakein itu dimulai 30 dimulainya adalah 31 Agustus sehingga harapannya adalah 31 Agustus tidak ada lagi yang gak tau caranya untuk key in menggunakan gateway gitu ya karena sistemnya akan berbeda dengan Unisys jadi tolong sekali besok hadir di jam 14.00 silahkan menggunakan link zoom yang sudah saya sediakan bisa menampung seribu orang juga masih masuk atau kalau kalian tidak sabil silahkan menggunakan youtube silahkan buka youtube program studi teknik lingkungan atau teknik lingkungan UI silahkan kalian buka youtubenya kemudian selanjutnya adalah terkait key in tadi ada tip-tipan nanti ketika kalian senin itu pra-key in kalian sudah bisa mengambil mata kuliah maka tolong kalau kalian mengambil mata kuliah A ya A semua kalau kelas kalian B ya B semua kalau kalian mengambil A, B, C, D, E maka kemungkinan untuk bertabrakan itu akan semakin besar maka kalau kalian mau mengambil kelas A ya A semua kalau B ya B semua jadi tidak ada kita sudah mendesain jadwal itu tidak akan bentrop kalau kalian mengambil jadwal A semua atau B semua atau C semua kalau kalian itu A, B, C, D mungkin untuk bentropnya itu akan semakin tinggi seperti itu jadi karena kita key in-nya kan online mungkin keterbatasan jarak sehingga tolong sekali kalian bisa key in dengan efektif dan sesuai dengan aturan yang kemarin sudah kami sampaikan seperti itu mungkin Pak Eko atau Pak Awal bisa menyampaikan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan kembali ada yang mau bertanya lagi Bu Elita nanya dikit Bu Elita ini ada orang tua yang jadwal ke saya ini mungkin anaknya ikut di sini ini mengaku IP anaknya mula-mula 3,5 kemudian setelah konversi jadi 3,03 itu mungkin enggak ya ya oke jadi kalau kalian kemarin di semester 1 dan 2 misalkan IPK kalian 3,5 tapi setelah konversi menjadi 3 sepertinya ini tidak mungkin terjadi kecuali mungkin ketika nilai bahasa Inggris atau nilai bahasa Indonesia kalian F kemudian nilai fisika dasar kalian antara fisika dasar 1 dan 2 itu nilainya jelek sehingga itu yang menyebabkan jatuhnya itu sangat jatuh sangat jauh jadi bagi yang mungkin IPK-nya jatuh bebas atau mungkin jauh sekali dari kurikulum yang lama silahkan menghubungi saya atau Bu Fina tidak ada masalah tidak perlu malu karena mungkin kita yang bermasalah atau sistem kita yang mungkin masih bermasalah itu mungkin perlu kita evaluasi lagi jadi silahkan menghubungi kami karena form pengaduan itu kan kita buat itu adalah untuk satu pintu jadi jangan sampai lah kalian itu orang tua kalian itu curhat ke orang tua kemudian orang tua itu yang menghubungi Pak Eka kan gak enak gitu ya karena kami disini kan Bu Fina dan saya itu kan membantu Pak Eka disini membantu Rodi sehingga harapannya kami itu menggunakan Google Form itu biar bisa ter-record karena kalau misalkan WA banyak sekali yang WA memang tapi kan disitu kan gak akan terlaca dengan baik gitu loh sehingga kami ingin bahwa ketika kalian itu melakukan pengaduan atau ada hal yang sangat krusial silahkan mengisi form pengaduan jadi nanti akan bisa kita segera kita eksekusi gitu ya nah kemudian mungkin itu Pak Eka jadi karena kalau menurut saya sih tidak mungkin ya dari 3,5 menjadi 3,0 itu kok jauh sekali gitu ya tapi nanti jika memang benar tolong menghubungi saya dan Bu Fina biar kami bisa melacak atau melakukan pengecekan dengan baik ya mungkin kami yang salah gitu ya kemudian selanjutnya adalah oke jadwal mata kuliah keluarnya kapan sebelum perakein ditunggu saja seperti itu kemudian oke Mbak Gayuk silahkan ada yang mau ditanyakan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bu dari teman-teman 2017 terkait dengan TA tadi kan dijelaskan bahwa akan ada sosialisasi TA setelah kulper ya Bu yang ingin saya tanyakan yang pertama bagaimana proses pengajuan judul TA atau pokoknya yang TA yang pribadi gitu yang bukan dari dosen kayak gitu bagaimana caranya karena kan kalau misal sosialisasinya nanti setelah kulper kalau kulper kan sebelum setelah kayak ini ya Bu nah itu bagaimana kemudian ketika semester 7 ke-INTA itu apakah ada batasan waktu terkait waktunya kayak sempronya atau dan lain-lain timelinenya itu seperti apa kemudian yang ketiga ketika sudah ke-INTA di semester 7 ini tetapi dalam satu semester belum bisa selesai itu kira-kira bagaimana resikonya apakah akan dilanjutkan di semester 8 atau bagaimana cukup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Ayuh pertanyaannya baik cukup bagus Pak Awan mungkin bisa membantu menjawab oke yuk kamu udah mau TA yuk udah dapet judul ya oke jadi nanti kurik apa proposal sorry seminar proposalnya masih tetap sama seperti yang sebelumnya ya masih menggunakan form evaluasi daring jadi jangan khawatir gitu jadi kalau kan proposal itu tidak bisa selesai dalam satu hari kan ya jadi kalau kalian udah mau ke-in TA tentu kalian sudah nyusun proposalnya dari sekarang gitu ya jadi tidak mungkin kamu belum merencanakan mau ke-in kok belum punya proposal kan gitu itu satu jadi silahkan nanti akan ada informasinya terkait TA jadi gak masalah gitu dilaksanakan setelah pulper gitu ya atau kalau memang mau ya mungkin minggu ini hari apa ya mungkin awal-awal September tapi rencananya memang awal-awal September gitu dan setelah setelah sosialisasi itu kan masih ada waktu sekitar dua minggu gitu untuk mulai seminar gitu ya seminggu untuk mulai seminar artinya dari sekarang harusnya ya proposalnya sudah harus harus jadi kan gitu karena gak mungkin kamu belum punya proposal kok mau ke-in karena ke-in TA itu kan cuma satu semester ya TA itu cuma satu semester dan kalau kamu gagal satu semester gak selesai ya kamu akan bayar lagi gitu ya karena sama seperti KP ya jadi seperti itu itu dari itu apa lagi pertanyaan tadi dua itu ya pertanyaannya kalau misalkan sosialisasinya itu setelah oke oke udah dijawab terus yang kedua adalah nanti kalau misalkan kita mengambil maaf mengambil TA itu semester ini gitu ya semester tujuh maka nanti kira-kira ada batasan untuk mengerjakan TA atau tidak jadi ya harus selesai dalam satu semester kalau kamu miss kalau kamu lewat ya harus ngulang lagi gitu atau harus memperpanjang lagi dan harus bayar lagi gitu jadi menggunakan sistem ya seperti sama seperti KP sebenarnya jadi Monggo karena gini kalian juga oke 2017 gitu ya beberapa nanya ke saya pengen cepat pengen cepat lulus gitu ya tapi sekali lagi lulusnya nanti akan saya detailkan di sosialisasi TA gitu nggak sekarang gitu ya tapi untuk lulus itu kan harus tutup teori kalian kan belum bisa tutup teori tutup teori kalian itu paling cepat adalah bulan maret gitu ya ya Februari lah ya akhir semester ini karena semester ini kalian masih ngambil mata kuliah gitu dan kalaupun TA kalian selesai ya belum bisa pendadaran kalian karena belum bisa tutup teori gitu jadi pendadarannya ya tetap harus setelah tutup teori setelah kalian diadakan evaluasi judisium dan tutup teori seperti itu jadi kalaupun Pak paling cepat kapan wisuda ya ya Mei gitu Maret bisa lah Pak ya Maret bisa ya Maret mungkin ya ya kalau bisa ya tapi paling cepat itu paling cepat kayaknya Mei deh karena Maret itu baru baru tutup teori mungkin sepertinya ya Februari akhir Februari jadi terkait TA jangan khawatir nanti akan ada informasinya yang mau TA silahkan bergabung tapi kalau Pak ini saya belum nyusun proposal mau ke-in atau enggak enggak bisa kalau mau ke-in ya harus punya proposal gitu loh kalau enggak punya proposal ngapain kamu ke-in ya oke ya oke Mbak Gayo ada yang mau disampaikan lagi oke ya terima kasih sangat jelas sekali oke saya lanjutkan ada mahasiswa yang Jafri Pak tidak mau disebut namanya pertanyaannya memang ya ini sebenarnya kemarin terkait saya itu tiba-tiba malam hari menyebarkan kuisioner ya jadi saya sempat menyebarkan kuisioner kepada mahasiswa ya waktu itu judulnya adalah Survei Praktikum Semester Gasal 2020-2021 karena karena besok paginya itu saya ada rapat terkait evaluasi praktikum sehingga saya butuh data ini seperti itu nah di survei ini kalian diminta untuk mengisi kalau semester depan itu kira-kira kalian itu kalian itu mau online atau maaf untuk semester depan semester ganjil apakah kalian bersedia praktikum online offline atau campuran lebih nyaman menggunakan praktikum full online atau tidak kemudian apakah kalian setuju jika praktikumnya campuran misalkan 50 online 50% offline kemudian jika dilaksanakan praktikum offline jadi kalau misalkan offline di kampus apakah kalian bersedia ke Jogja kita lihat hasilnya agak sedikit ya cukup kaget ya yang pertama yang mengisi ini adalah mahasiswa semester 3 140 orang dan 130 orang dari semester 5 yang diisi adalah apakah pelaksanaan praktikum semester depan seperti apa yang paling banyak adalah online sebesar 44% kemudian yang campuran online offline sebesar 30% kemudian apakah nyaman menggunakan full online ternyata sangat-sangat nyaman karena dosennya yang sakit semua kemudian bagaimana jika kalian praktikumnya campuran online maupun offline tidak setuju 53% kemudian apakah kalau praktikumnya offline kembali bersedia ke Jogja sangat kontradiktif kalian itu bersedia tapi kalian tidak mau offline maunya adalah praktikumnya online inilah yang terjadi sehingga ya ini hasil questionnaire dari kalian apakah akan ada praktikum semester depan akan secara offline kalau dari questionnairenya kalian tidak mau itu yang bisa saya jawab ya karena tadi ada yang Jabri dan bu kalau misalkan semester depan praktikumnya offline itu mungkin apa enggak kalau dari questionnaire ini kalian tidak bersedia saya menyimpulkan dari hasil questionnaire ya seperti itu oke terima kasih kemudian ada lagi yang Jabri kepada saya Bu izin bertanya untuk nilai KP kira-kira kapan keluar ya jadi nilai KP itu ketahan karena sistem transisi ini nilai semua nilai tidak akan bisa keluar karena posisinya ketika kita mengeluarkan nilai itu kalau bisa semuanya itu dikeluarkan jadi kan posisinya saat ini tuh semua nilai itu ditahan di bagian nilai sehingga kapan nilai keluarnya saya enggak paham sih sebenarnya kalian itu buat apa apakah diminta untuk beasiswa apakah apa gitu loh saya tidak ingin kalian meminta nilai KP nilai itu sudah ada sudah dikeluarkan gitu tetapi akan tertahan nanti nilai akan keluar saya rasa KP itu tidak menjadi pantak kuliah prasarat untuk diatasnya sepertinya jadi tidak ada masalah kecuali kalau kalian itu butuh walaupun nilai itu sudah keluar nilai semua mahasiswa KP saya 16 orang itu juga belum ada yang keluar gitu ya walaupun saya bisa mengeluarkan nilai tidak tetapi posisinya saat itu adalah nilai itu ditahan karena memang kita harus mundurkan jadi kalau memasukkan nilai saat ini itu adalah kita harus mundur dulu di K19 kita undurkan menjadi K13 kita masukkan nilai di K13 baru kita kembalikan lagi ke K19 jadi di semester depan baru kita bisa memasukkan nilai itu kurikulum 19 semua karena ini kan konversi sehingga kita harus mundur dulu seperti itu karena kemarin kita curi start kita konversi terlebih dahulu sehingga resikonya adalah untuk memasukkan nilai itu harus manual satu persatu kok jadi banyak yang jabri ya kenapa sih kalian itu malu-malu tanya karena saya itu mau megang zoom dan youtube itu kanan-kiri ya jadi kalau nggak dibatasin aja Bu Elita dibatasin aja sampai 14.30 mungkin ini yang terakhir 14.30 akan kami tutup ya karena nanti oke terakhir dari saya untuk kalian semuanya kita semuanya paham bahwa online itu ada keterbatasan ya tetapi itulah yang menjadi pilihan terbaik untuk saat ini dan kalian jangan membuat alasan mengada-ada gitu ya kepada orang tua gitu karena udah bosen di rumah terus saya harus ke Jogja ternyata di Jogja kalau ditanya saya ditanya orang tua gimana gitu ya masih tetap online gitu karena ya kondisinya masih seperti ini gitu kondisi pandemi dan yang ya kita mau nggak mau harus tetap waspada kan tidak boleh biasa-biasa saja dan untuk yang mahasiswa TA pun kami mengarahkan banyak kepada apa studi literatur desain gitu loh tidak banyak yang melakukan penelitian di laboratorium dan yang ada di penelitian laboratorium pun ada protokol kesehatannya dan kalau mau penelitian juga saya ini mereka harus ikut aturan gitu nggak usah jalan keluar kota dan yang lain gitu loh jadi tolong dipahami itu bahwa kita masih ada di pandemi dan keputusannya kan di universitas ya jadi bahwa universitas mengatakan masih belum bisa dibuka ya belum bisa dibuka gitu kalau nggak ada kepentingan ya nggak usah ke kampus gitu ya itu di mute untuk menanyakan terkait konsultasi atau pengaduan terkait konversi silakan mengisi google form kemudian kalau sudah mengisi google form silakan menghubungi saya atau bu Vina nanti akan kita lihat dan akan coba kita selesaikan gitu ya jadi terakhir mungkin dari kami terima kasih sudah melewati masa transisi kurikulum ini mungkin banyak sekali permasalahan yang kita temukan tetapi menurut saya sudah cukup baik konversi ini dilangsungkan dan dampak yang terjadi atau yang dirugikan mungkin tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan adalah bagi kalian yang merasa bahwa masih ada nilainya kok belum keluar atau nilainya belum update dibandingkan dengan di kelas misalkan di classroom sudah disampaikan disampaikan nilainya sekian tapi kok misalkan di Unisys itu berbeda tolong silakan menghubungi saya atau bu Vina nah kemudian kalau nanti masalah konversi ini masih terjadi maka silakan kalian masih bisa mengisi form pengaduan form pengaduan di google form yang sudah kita sebar di kapan hari itu silakan mengisi di situ karena kalau mengisi tertulis itu kan lebih enak jadi kita menyelesaikannya itu lebih sesuai karena kalau kalian itu hanya WA saja dikhawatirkan bahwa nanti WA itu akan tenggelam jadi tidak terbaca oleh kami sehingga mohon dicek kembali semua mahasiswa tolong dicek kembali semua mata kuliah yang ada di kumulatif apakah masih ada mata kuliah yang belum keluar sekiranya belum keluar atau mata kuliah baru yang sudah diambil tapi kok belum keluar tolong disampaikan kepada kami harapan kami adalah semoga sistem ini juga sudah bisa berjalan dengan baik kalaupun nanti ada masalah yang terjadi semoga bisa kita selesaikan secepatnya dan tidak akan mendugikan kalian harapan kami seperti itu mungkin Pak Eko ada yang mau disampaikan Pak sebelum saya tutup ya matunan Bu Elita jadi saya pikir sudah sangat komplit ya yang disampaikan oleh Bu Elita Pak Awal dan Bu Wina tadi gitu jadi tolong saudara ini perhatikan betul ya terkait dengan tadi sudah jadikan mengenai prasarat macam-macam ya ini juga masih ada beberapa yang jawab di saya Pak nilai saya kok enggak keluar macam-macam ya padahal prosesnya saya memenuhi dan macam-macam jadi saudara harus ini betul ya bahwa persensi itu saat ini ini memang sudah sangat tetap di UI dan teknik lingkungan ya kita teknik lingkungan sudah menerapkan itu jadi 75% kemudian yang terkait dengan konversi ini kurikulum baru ini saya pikir kok sudah berjalan cukup bagus ya kemudian kalau ada itu tolong sekali lagi yang disampaikan Bu Elita tadi tolong hubungi tim jadi melalui Google Form ya ini karena ini banyak orang tua yang ini ke saya Jabri 11 WA saya nanti juga saya kembalikan ke ini tolong nanti hubungi Bu Vina atau Bu Elita dan isi Google Form karena ada saya yang sangat teknis itu mungkin saya enggak bisa menjawab ya sudah sangat teknis karena secara umum sih mungkin oke ya karena saya harus melihat konversi dulu macam-macam sehingga sekali lagi tolong ini kalau ada problematika itu hubungi tim ya tim Bu Elita lewat Google Form itu sehingga akan nanti tercatat itu tadi yang ini saya garis-garis lagi itu agar lebih tercatat itu khususan untuk angkatan 2019 ya karena ini yang buahnya itu 2019 yang orang tuanya ngubungi saya jadi tolong itu mungkin itu Bu Elita jadi insya Allah semuanya berjalan lancar lah Maturut Alhamdulillah Alhamdulillah pada siang hari ini sudah tepat di jam 14.30 mungkin akan kami cukupkan sampai di sini jangan khawatir ini adalah sesi online yang kami cukupkan tapi maaf kami cukupkan tetapi ketika kalian nanti ada komplain dan lain sebagainya insya Allah kami akan tetap melayani dengan sebaik-baik mungkin tapi tetap dengan prosedur yang baik ya jadi kalau kalian itu menghubungi atau telpon Bu Vina atau Pak Eko atau Pak Awal atau saya itu ya rasanya kok tidak enak jadi silahkan melalui Google Form dulu kalau sudah mengisi Google Form kemudian baru SMS saya atau Bu Vina Bu saya sudah komplain tapi silahkan di cek di Google Form sehingga nanti saya tinggal membuka Google Formnya saja sehingga lebih terpusat satu pintu dan bisa lebih baik harapan kami seperti itu sehingga kalau pun ada masalah itu semua bisa terselesaikan tidak satu orang atau dua orang saja yang diselesaikan masalahnya seperti itu kemudian itu mungkin dari kami pelayanan kami akan terbuka seluas-luasnya bagi kalian yang merasa belum puas kemudian masalah akan tetap ada sampai nanti akhir semester ini karena semester depan ini juga merupakan masalah transisi yang mungkin masih akan ada terkendala satu dan lain hal semoga nanti di semester depan juga bisa berjalan sudah berjalan lebih baik lagi harapan kami seperti itu kurang lebihnya itu dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama satu setengah jam ini saya masih ada salah kata atau yang tidak berkenan di hati saya undur diri atas nama Prodi saya mengucapkan terima kasih atas antusiasmenya dan semoga kita bisa dipertemukan kembali besok di sesi sosialisasi KIN Gateway bersama BSI mohon kehadirannya semuanya karena 31 Agustus kita sudah mulai perakein seperti itu oke kemudian yang terakhir bagi teman kalian yang belum bisa hadir pada sesi siang hari ini silahkan membuka Youtube Teknik Lingkungan UAE jangan lupa di subscribe jangan lupa disebarkan ke teman-teman yang lain bagi yang tidak hadir kalian masih bisa mereplay kembali di Youtube-nya Prodi ini sudah tersave otomatis nanti tolong diingatkan bagi teman-teman kalian yang mungkin belum bisa hadir pada siang hari ini mungkin cukup itu dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf sebelum kita akhiri kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Terima kasih saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh